...strategi apa sih gitu kan, misalnya untuk tutupan kesalahan misalnya ke depan gitu ya, untuk tidak ada lagi kesalahan. Dan tanaman kan mungkin sering banyak, jadi paham kayak bener-bener gak secara Asia gitu kan, bener-bener tangan, dan lain-lain siapa-siapain. Jadi itu orang-orang datang mungkin ada konteks biasanya itu yang berwit yang menang gitu. Soalnya kalau memang berwit kan mungkin bisa diogok, 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 diogok. Iya, makanya saya butuh bagaimana agar teman-teman muda itu belajar seperti ini untuk bisa memberikan pengawalan bersama-sama. Tentu saya punya aparat dari nasional sampai desa di seluruh Indonesia, tapi yang namanya Indonesia ini sangat luas, aparat itu tidak cukup, makanya butuh partisipasi. Nah, partisipasi kawan-kawan muda itu penting untuk bisa belajar bagaimana yang disebut kejahatan, kecurangan, pelanggaran, itu dilaporkan, dikoordinasi. Nah, saya ketemu dengan teman-teman di PI, itu luar biasa, sehingga berharap ke depan kita akan terus belajar bagaimana di seluruh Indonesia ini tersedia para relawan, para orang-orang yang akan siap untuk belajar demokrasi dan secara aktif mengawal. Nanti kita koordinasi di lapangan, kita akan memberikan diskusi, sosialisasi, dan macam-macamnya, itu untuk mengurangi pelanggaran itu tadi. Itu salah satu strategi, strategi yang lain pasti kita akan koordinasi dengan banyak pihak, kepolisian, TNI, kementerian, pemerintah daerah, kemudian para politisi yang akan menjadi pemimpin, itu juga akan kita datangi untuk mereka bisa paham bahwa tugas pengawas itu adalah begini, kalau tidak, Anda akan begini, itu banyak. Dan ini persiapan sekarang sudah dimulai, karena persiapan pemilu itu 2 tahun. Dan teman-teman di PI itu bisa...